Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam ini saya buat video Dengan judul Seberapa akurat PESM 17 Dengan USB Home atau dengan Blink Kalau di Youtube-Youtube itu Di Youtube luar itu yang Dengan peralatan komplit itu Dia membuktikan seberapa akurat ini Itu ada Kalau saya buat dengan Seadanya seberapa akurat PESM 17 ini Dibandingkan dengan Apa namanya Dengan alat ukur yang Ini apa namanya Ini lu maksudnya tang amper Simak saja videonya Hai Google Ucapkan salam Selamat datang di channel Banjar Negara PLTS Channel ini berisi tips Trik teknologi Otomotif Elektronik Dan kelistrikan rumah tangga Jika menurut Anda channel ini Bermanfaat Like Share Comment Dan subscribe Terima kasih Berarti ada sekitar Mungkin 4 orang malah Mungkin ya Ada 4 orang Menanyakan akurasi Untuk PESM 17 ini Salah satu orang itu Ini semuanya Nggak sebut Nggak sebut Nggak sebut Nggak sebut namanya Nggak usah Dia itu Dengan menggunakan Software blink Tapi akurasinya ini Akurasinya Kurang tepat Kalau blink Itu lain lagi Kalau blink itu Memang ada settingannya Untuk apa namanya itu Penggunaan Sun resistor itu Ada settingannya Di Arduino ID itu Di kodinya itu Ada apa namanya Ada settingnya Ada settingnya Untuk tiap-tiap Sun resistor itu Penggunaannya itu Ada nilainya tersendiri Ini memang Dari kodinya Kalau PESM 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 ESP Home Saya mau bicara ESP Home Kalau ESP Home itu kan Tidak ada Jadi dari sananya Itu Nggak pakai library Nggak pakai apa Segala macam Kita itu tinggal install Habis itu ini Dan terbaca Nah ini ada beberapa orang Berarti total semuanya itu 4 orang Termasuk 2 orang itu Yang pakai blink 2 orang yang pakai ESP Home Katanya kurang akurat Nah ini Sebenarnya ada kalibrasinya Nah kalau kalibrasinya ini Saya belum bisa membuatkan video Ini saya cuma buatkan video Sekedar ya Mungkin Kayak macam pembuktian Bahwasannya PESM 17 ini Akurat Kalau di Ini ya Ini menurut saya Toleransi ya Kecuali saya menggunakan Tang amper yang Ternama Dengan merek Katakanlah Mohon maaf Saya menyebut Flux Atau segala macam Yang menginstaller profesional Kebetulan Saya punyanya ini Kelas rakyat Karena saya juga Saya bukan tukang Saya cuma Kepala rumah tangga Ini sekedar Untuk para Cowboy Atau DIY Di rumah Ini saya pakai ini Saya buktikan Saya rekam videonya Secara live time Maksudnya Dua video itu Seiringan Biar Ya yang ini Intinya Menunjukkan kepada Para subscriber itu Ini bukan editan Bukan editan Dalam arti Dua video Ini satu video Digabung itu bukan Tapi video saya rekam Secara real time Menggunakan kamera Satunya menggunakan Dua jendela Dua jendela itu Terbuka secara Persamaan Jadi saya ukur Secara ini Secara real time Oke lor Nah ini saya mau Membandingkan ini Ini home assistant Saya dengan sensor PESEM 17 Ini mau Saya bandingkan Ini layar Sebelah kiri Itu Tampilannya Tampilannya Maksudnya dari Home assistant itu Dari PESEM 17 Ini masukkan Ke home assistant Ini mau Saya bandingkan Dengan ini Ini ada Sebuah tangamper Tangamper Kelas rakyat Kita cek Sama enggak Maksudnya Hasil pengukurannya Ini seberapa akurat Nah ini kita ukur dulu 12,1 Ini ada selisih 0,6 12,berapa ini Zit Dinolkan dulu Nah dinolkan dulu 11,28 11,3 Setelah dinolkan Ini dikalibrasi Ini pas 11,3 Ya Ada selisih lah Ini 11,5 11,4 Di sini 11,37 Menurut saya Ini Menurut saya Ini akurat Akurat dalam arti 0,1 0,2 Selisihnya itu Ya wajar Kalau di pelajaran PPKN Ada toleransi Kecuali saya pakai yang Merk-merk terkenal Macem fluk Atau yang ini Ya profesional Kalau saya kan Bukan tukang profesional Ya saya rasa ini cukup 11,4 Nah ini malah sama ini Lagi dong Karena ini Ini kan Hitung Ngitungnya secara real time Sedangkan di layar sebelah kiri Ini kan Berdasarkan sensor Lalu dikirim Ke Hormat sistem Hormat sistem Via Wifi Update setiap Satu detik Misalnya ada Keterlambatan Untuk Untuk pembacaan Apa namanya Di Pesim itu Ya wajar Tapi yang jelas Selisihnya Tidak sampai Satu ampere Ini sekitar 0,2 Sampai 0,6 Amper Begitu lor Ini videonya Saya bikin seperti ini Kenapa Ini bukan video editan Maksudnya Ini video Saya rekam Secara real time Dua Jendela aktif Ini saya Barengkan Bukan video Tempelan Nah ini Berarti Saya ini Buatnya Bisa Dipertanggungjawabkan Bukan video editan Ditempel Di video yang Berbeda itu Tidak bisa Karena ini kan Menampilkan Antara Itu Di sana Di server Pesim Ke home assistant Sama ini real time Ini harus Berjalan Beriringan Kalau tidak Nanti Ini Kesannya editan Dan Kalau saya Bikin video Dua Ya mungkin Bisa juga Saya pakai kamera Dua Satu kameranya Mengarah ke sana Satu kameranya Itu Untuk screen recorder Tapi Nanti Mungkin Para pemirsa Ragu Itu video editan Kan Seperti itu Karena Dua video Digabungkan Kalau ini Video jadi satu Oke Sekarang Saya berbicara Akurasi Ini Macem-macem Senjata Saya Ini Ini Kompon boy Panah Ini Crossbow Nah ini Bermacam-macem Senjata Dengan Mata panah Itu yang Berbeda-beda Tentunya Nah ini Ini Ada panah Ada mata panah Yang pendek Ada yang panjang Bobot Segala macam Terus apa Kaitannya dengan Akurasi Nah ini Ini berkaitan Dengan akurasi Ini ada mata panah Yang pendek Seperti ini Ini berkaitan Dengan akurasi Ini juga Senjata saya Ada yang panjang Ada yang pendek Semuanya itu Berkaitan dengan akurasi Oke Kembali ke Laptop Laptopnya disana Nah ini Intinya Seperti ini Kita berbicara Masalah alat ukur Akurasi alat ukur Itu ada Beberapa hal Yang perlu diperhatikan Dengan yang namanya Alat ukur Seperti itu Kalau kita bicara Senjata itu Berarti kan kita Bicara pelurunya Pelurunya itu bagaimana Bobotnya peluru itu Berapa Itu Semuanya itu Harus terukur Ditimbang Berapa grain Berapa gram Itu ada ukurannya Semuanya Begitu Jadi juga dengan Alat ukur Kelistrikan Alat ukur Kelistrikan itu Hal-hal yang sangat Mempengaruhi Contoh ini disini ya Disini nih Ini volmeter disini 12,5 Mana disini Berapa ini Nah disini 12,5 Satunya lagi Berapa Ini 12,6 Ini aja selisih 0,1 Seperti itu Disini 12,6 Nah tutur Disana malah 12,4 Yang di atas itu Nah jadi Ini yang juga Menentukan Jadi ketika kita Berbicara akurasi Untuk sebuah alat ukur Kita itu harus Menentukan Jadi kalau kita Mau membandingkan Dua alat ukur itu Juga itu harus Imbang Maksudnya panjang Kabel Setidaknya kita Mengukur itu Di tempat yang sama Gitu loh Contoh kita Mengukur disini Harusnya PSM ISP home itu PSM 17 Itu juga dipasang Disini Itu akan Bisa dibandingkan Berarti akuratnya Itu disini Jadi kadang Kalau kita Ini gak fire nanti Ketika kita Masangnya disini Ini kan Saya mengukur Tadi disini Satunya lagi Saya pasang disana Nah ini kan Berarti ada perbedaan Ada perbedaan Dari Panjang kabel Apa segala macam Ukuran kabel Apa segala macam Itu mempengaruhi Akurasi Jadi ketika Rekan-rekan Sudah mempunyai Alat ukur Tapi akurasinya Kurang Nah itu perlu Dicek lagi Ini masangnya Wirinya itu Di sebelah mana Ukuran kabelnya Itu sudah sesuai Atau belum Itu pengaruh Semuanya Terhadap Sebuah akurasi Dari alat ukur Ya kalau saya ini Karena saya pasang Di tempat yang berbeda Jadi saya Ya ada toleransi Mungkin selisih 0,1 Atau berapa Itu ada toleransi Jadi itu yang perlu diperhatikan Panjang kabel Tempat memasangnya Atau ininya Apa namanya Tempat pemasangan Alat ukurnya Pesimnya itu Dipasang di sebelah mana Terus Apa namanya Ukuran Panjang kabel Ukuran kabel Tempatnya masang Atau wiringnya Nah itu perlu Dicek lagi Karena tempatnya Tempatnya berbeda Itu juga Akan berpengaruh Ke hasil pengukuran Terus saya Kasih informasi lagi Bahwasannya Pesim ini Bisa mengukur Dua arah Jadi mengukur Dua arah Bisa keluar Bisa masuk Nah ini kalau Saya ini akhirnya Saya pisah Jadi saya pisah Kenapa saya pakai dua Karena ini Dua arah Jadi saya Pasangnya itu Satu arah Satunya untuk charging Satunya untuk disarging Seperti itu Biar tidak Hasil pengukurannya Itu tidak Apa namanya Tidak selambruh Dan akurat Kalau saya pasang Cuma satu Pasti nanti Hasilnya kurang ini Kabelnya saya pisah Ini kabel yang Dari SCC Ke baterai Terus dari SCC Ke inverter Itu saya pisah Kalau saya jadikan satu Itu hasilnya kacau Seperti itu Kira-kira Wiringnya saya Seperti ini Jadi saya Bagi dua Kenapa saya itu Pakai dua Ada satu Carging Satu disarging Jadi dari SCC Dari sini Ke arah PV Nah ini saya putus Di sini Saya putus Di sini Ini untuk Ngukur charging Chargingnya itu Di sini Di sini Saya putus Lagi Di sini Ini untuk Disarging Tidak bisa Saya pasang Di sini Tidak bisa Ketika saya Pasang di sini Ini nanti Arus Charging Dan arus Disarging Itu ikut Diukur Dua-duanya Jadi akurasinya Kalau masangnya Di sini Tidak akurat Kalau di sini Kalau di sini Mudah murni Murni charging Dan di sana Itu murni Disarging Kalau ada Alat-alat listrik Kayak macam Lampu DC Untuk rila Apa segala macam Saya juga Ambil di sini Biar terukur Untuk Disargingnya Kira-kira Wiringnya itu Sederhananya Seperti ini Punya saya Yang saya Aplikasikan Ini juga Saya itu Dikasih Masukkan Sama senior Biar Bisa Ukurnya itu Bisa dua Arah Karena Pesem itu Membacanya itu Dua arah Biar Ini Arahnya Berlainan Saya bagi Dua jalurnya Jalur charging Dan jalur Untuk Disarging Kira-kira Seperti itu Sebenarnya Untuk Pesem 17 Terutama Yang ISB Home Maupun Yang Pakai Arduino IDE Tobling Itu Sebenarnya Juga Bisa Dikalibrasi Tapi Untuk Video Membuat Video Kalibrasi Kayaknya Saya Kesulitan Ini Apa Namanya Saya Kayaknya Ya Nanti Saya Cari Referensi Lagi Tapi Saya Tidak Menjanjikan Untuk Kalibrasi Itu Nanti Saya Pelajari Lagi Mudah Mudah Bisa Itu Saja Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh